bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya anak-anak sehat semua ada yang sakit itu masih ada sampah nggak di kursi-kursi kalian udah rapi semuanya siap buat belajar oke coba masih semangat nggak cek ya mana semangatmu orang kompak sekali lagi mana semangatmu semangatku semangat Mbak Fisa nggak kompak tuh sekali lagi ikutin ya ntar ibu guru bilang kayak gini mana semangat 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 gitu ya yang kompak mana semangatmu ya sekarang ibu cek kehadirannya Haidar Amran Anisa Melawati Devi Anita Afifah Zahra Afisala Ili Haidar Afnan Risma Nurul Abil Fida Sapa Fadila mana ini orangnya Sapa Fadila izin ke kamar mandi siapa yang masih inget materi sebelumnya saya materi apa Oke siapa yang tahu bagaimana kematian Ali bin Abi Tolib dibunuh dibunuh sama siapa pada tahun pada tahun 665 masa ini Oke Siapa yang tahu materi kita hari ini apa materi hari ini siapa yang tahu materi hari ini Oke jadi disini ada tujuan pembelajaran yang sekiranya bisa kalian capai yang pertama yaitu peserta didik mampu menyetujui bahwa agama Islam pada masa Bani Umayyah dilaksanakan dengan benar dengan adanya bukti pertumbuhan ilmu pada saat itu lalu untuk yang kedua yaitu peserta didik mampu menerapkan dan menunjukkan sikap rajin membaca seperti perilaku tekun sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah dengan baik lalu yang ketiga peserta didik mampu memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah yang keempat peserta didik mampu menajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sekarang sebelum kita mulai mana ketua kelasnya siapa Mbak Devi Mbak Devi dipimpin doa untuk teman-temannya ya Baik Baik berdoa Bani ilmah Merzukani Fahmat Amin Amin Baik sekarang kita masuk ke materi hari ini materi hari ini yaitu Pertumbuhan budaya Islam Dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah Lalu Siapa yang tahu Bani Umayyah berdiri pada tahun berapa? 41 Hijriah Oke Jadi Bani Umayyah itu berdiri pada tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah Dengan total holifah yaitu sebanyak 14 Kekuasaan Bani Umayyah sendiri membentang dari wilayah Andalusia Andalusia di mana? India Hingga India Nama Bani Umayyah sendiri diambil dari nama Muawiyah bin Abdulmanaf Yang di mana? Pendirinya yaitu Umayyah bin Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harp bin Umayyah Yang menjadikan kota Damascus sebagai pusat pertumbuhan kemajuan Islam Atau pusat peradaban Islam Yang di mana pada masa Al-Walid bin Abdul Malik Yaitu keadaan Bani Umayyah sangat tentram, makmur, dan tertib Lalu hingga pada tahun 750 Masehi atau tahun 132 Hijriah Bani Umayyah runtuh dan jatuh di tangan Daulah Abasyah Lalu pada tahun 755 Masehi Salah satu tokoh dan keturunan Bani Umayyah yaitu siapa? Abdurrahman Ad-Dahil Beliau kabur ke siapa yang tahu kabur ke mana? Andalusia Ke Andalusia pada tahun 755 Masehi Lima tahun setelah runtuhnya Bani Umayyah Kenapa beliau kabur ke Andalusia? Karena pada saat itu sebagian besar masyarakat di Andalusia Yaitu masih setia dengan Bani Umayyah Hingga beliau menjadikan Cordoba sebagai pusat peradaban Lalu di sana itu ada kemajuan administrasi Apa saja yaitu arsitektur, militer, perdagangan, dan kerajinan Jadi arsitektur ini, perkembangan ini dapat dilihat dari pembangunan masjid dan lain-lain Lalu untuk militer, militer Bani Umayyah itu sangat kuat Sehingga dibagi menjadi tiga bagian AL atau Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Kepolisian Lalu untuk perdagangan Melakukan perluasan beberapa wilayah dan jalur perdagangan menjadi lancar Yang terakhir kerajinan yaitu pembuatan tires Tiras Tiras atau bordiran resmi yang dicetak pada pakaian holifa Kemajuannya sendiri juga ada pada library atau perpustakaan Jadi di Universitas Cordoba itu terdapat perpustakaan yang besar Di dalamnya terdapat 400 ribu buku Lalu untuk pembangunan sendiri Cordoba juga membangun sebanyak 491 masjid dan 900 pemandian umum Dan membangun instalasi air sepanjang 80 km Nah sekarang Kalian akan dibagi menjadi tiga kelompok Tiga kelompok Nanti berdiskusi Berdiskusi tentang apa Yaitu tentang Kemajuan bidang Tentang kemajuan Kemajuan di Damascus Kemajuan bidang ilmu pengetahuan Tokohnya saja Dan yang terakhir Faktor-faktor Kemajuan Bani Umayah Yuk sekarang Berhitung dari 1, 2, 3 secara berurutan Yuk sekarang diberhitung mulai dari Mas Amron Yang mendapatkan nomor 1 berkumpul dengan nomor 1 di sebelah sini Yang mendapatkan nomor 2 berkumpul dengan kelompoknya nomor 2 di sini Yang mendapatkan nomor 3 berkumpul di sini Ayo berkumpul semuanya Terima kasih ini untuk kelompok 3 oke tadi ada yang masih ingat kelompok 1 berdiskusi tentang apa yang kelompok 2 apa tokoh-tokoh kemajuan bidang ilmu pengetahuan yang kelompok 3 tentang faktor-faktor kemajuan pada masa Bani Umayyah waktunya 7 menit ya ada yang susah sudah ketemu apa Mas Abil selamat menikmati 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 the internet hai 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 gimana bisa di ada yang bisa dibantu gitu buku bisa sudah buka selesai baru sudah selesai sudah mau yang kelompok tiga udah selesai udah bu Mbak Nisa kelompok dua kelompok tiga Mbak Nisa kelompok tiga Mbak Nisa kelompok tiga Mbak Nisa kelompok tiga Mbak Nisa kelompok technologies maklumat ke buat dari belakang Mbak Nisa kelompok kering Mbak Nisa kelompok kering selamat menikmati selamat menikmati sudah semuanya? ya oke sekarang semuanya berpencar kelompok satu berpencar kembali ke tempat ayo kembali ke tempat masing-masing Terima kasih. Setelah hasil diskusi yang kalian dapatkan, sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok lainnya. 7 menit dari sekarang. Diskusi, diskusi. Diskusi kalian, mendiskusikan apa yang kalian dapatkan. Selamat menikmati. 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 Ibnu Abu Al-Fansin Ubaid bin Syariah Al-Juruhumi Yaitu beliau yang berhasil Menulis berbagai peristiwa sejarah Seperti perjalanan hidup Kisah dan riwayat Yang terakhir Ilmu Filsafat Yaitu ilmu Filsafat itu Dari bangsa asing Seperti ilmu mantik Kimia, astronomi Hitung dan lain-lain Lalu untuk Kemajuan bidang ilmu pengetahuan Siapa yang masih ingat Tokoh ilmu Kimia Bin Beliau yaitu yang mengembangkan Ilmu kimia murni Dan ilmu terapan Lalu disini ada Ilmu sejarah Yaitu Siapa yang Tahu tokohnya Salah satu Abu Marwan Abdul Malik bin Habib Beliau memiliki karya Yaitu At-Tarif Yang beliau meninggal pada tahun 852 Masehi Lalu yang terakhir Untuk bahasa dan sastra Bahasa dan sastra Juga mengembangkan Ilmu Nahu Dan Sorof Lalu untuk Faktor eksternal Yang mendukung kemajuan Bani Umayah Siapa yang tahu Apa itu Asimilisasi Jadi asimilisasi Itu adalah Pembaruan budaya Dari bangsa lain Yang Budaya lama itu Terkikis Dan menjadikan Budaya yang baru Lalu untuk gerakan terjamah Itu pada masa itu Gerakan terjamah itu sangat gencar-gencarnya Karena apa Karena banyaknya Buku-buku asing Yang masuk Ke Bangsa-bangsa Arab Seperti buku Kedokteran Buku astronomi Dan buku-buku lain Sehingga para ilmuwan Menerjemahkan Buku-buku asing Ke Bahasa Arab Lalu Untuk faktor internal Yaitu Yang pertama Konsisten dan istiqomah Umat Islam Kepada ajaran agama Islam Kenapa? Karena Rasulullah S.A.W. Menyuruh Umat Islam Untuk Selalu berkonsisten Beristikomah Dalam Mengamalkan Ajaran Islam Sehingga Kemajuan budaya Arab Kemajuan budaya Islam Semakin berkembang Pesat Salah satu Istiqomah Umat Islam Kepada ajaran agama Islam Yaitu Mencari ilmu Pengetahuan Yang kedua Ajaran Islam Yang mendorong Umat Islam Untuk maju Kira-kira siapa yang tahu Ayat Yang menunjukkan Ajaran Islam Mendorong umat Islam Untuk maju Surat Anissa Ya Ayat Pesan 2 Ya Mbak Devi Bisa dibacakan Ayatnya Surat Anissa Ayat 162 Bisa dibacakan Mbak Anissa, bisa dibacakan artinya? Baik, beri tepuk tangan untuk Mbak Anissa dan Mbak Devi. Kenapa ayat itu mendorong umat Islam untuk maju? Karena di dalamnya Rasulullah SAW dan Allah menurut umat Islam untuk berilmu. Semakin kita berilmu, semakin kita beriman. Lalu, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang terakhir, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ufrawi. Kenapa? Kenapa Islam sebagai agama dakwah atau sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ufrawi? Ada yang tahu, Mas Abil? Ada yang tahu kenapa Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ufrawi? Yang lain ada yang tahu? Jadi, karena kita jika beriman mengutamakan kehidupan akhirat. Seperti beribadah, mencari ilmu yang diridai Allah. Ilmu yang diridai Allah itu apa? Seperti ilmu agama, ilmu hadis dan lain-lain. Maka, kehidupan duniawi akan mengikuti kita. Namun, apabila kita mengutamakan kehidupan duniawi, belum tentu kehidupan akhirat mengikuti kita. Jadi, di sini intinya harus mengutamakan kehidupan. Kenapa ini? Sudah lemas ya? Sudah ngantuk. Oke, sudah. Karena materi kita sudah selesai ya, sudah cukup panjang. Maka mungkin kita akhiri saja. Ketua kelasnya, Mbak Devi, bisa itu berdoa penutupan. Mari kita baik, selamat datang ke teman-teman. Selamat datang ke teman-teman. Tugasnya, yaitu merangkum materi hari ini, lalu mempresentasikan ke depan. Pelajarannya gampang atau susah? Oke, kalau gitu kita akhiri bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.